Motornya dibawa kabur anak pedang dut kondang, penjual nasi uduk. Aneh, kok anak artis bisa mencuri? Penjual nasi uduk alia Mailani Nendar tertimpan nasib apes. Motornya yang sehari-hari digunakan untuk mengantar nasi uduk dibawa kabur. Ia tak menyangka dalam pencurian motornya ternyata dilakukan anak dari pedang dut kondang tanah air, Resti Desmita Arifin. Saya nggak nyangka, gimana ya, aneh aja gitu. Anak artis bisa gitu, bisa sampai mencuri. Katanya pada Jumat 30 September 2022, alia juga tak mengenal sosok perempuan yang membeli nasi uduknya. Tau-tau motor miliknya dipinjam dan dibawa kabur. Nggak pernah kenal saya. Waktu itu dia pesan nasi uduk 15 bungkus. Pas mau bayar, dia lalu meminjam motor buat KTM. Lanjutnya, karena merasa iba karyawannya meminjamkan motor tersebut kepada Resti. Namun, motor yang dipinjam Resti tak kunjung balik. Berselang dua jam kemudian, ia malah melihat karyawannya pulang jalan kaki. Loh, motornya kemana? Kok nggak ada? Katanya si karyawan itu pinjam. Ujar alia. Karyawan itu meminjamkan motor karena tak tega mendengar cerita yang dikarang Resti. Resti berbicara bahwa dirinya istri simpanan orang. Terus nasi uduk pesanannya ini buat anak-anaknya makan. Dia bilang, boleh nggak pinjam motornya sebentar doang. Cerita alia. Saat karyawan itu menawarkan untuk diantar, si pelaku menolaknya. Dia nggak mau diantar karena dia istri simpanan jadi mau bawa sendiri aja. Tambahnya. Kejadian itu terjadi malam minggu sekitar pukul 21 Wibuari. Alia lupa tanggal kejadiannya. Awalnya nggak kenal sama sekali. Baru pertama kali setelah itu lapor polisi malamnya. Selasanya udah ketemu. Pungkasnya. Menggelapkan belasan motor. Anak pedangdut kondang Resti Destami terbukti telah menggelapkan belasan motor para korbannya. Dalam melancarkan aksinya, ia selalu memakai modus yang sama. Resti akhirnya ditangkap oleh jajaran Polsek Metro Taman Sari. Dari penyelidikan polisi, anak dari Imam S. Arifin ini sudah 17 kali melakukan penggelapan motor. Masing-masing korban menderita kerugian sekitar 15 juta hingga 20 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan kerugian mencapai 295 juta rupiah, nyaris 300 juta. Kata Kapolsek Metro Taman Sari, AKBP Rohman Yonki dilata saat rilis kasus tersebut di Mapolsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat, pada Kamis 29 September 2022. Pura-pura ada yang tertinggal. Resti mengatur siasat bagaimana mengambil diam-diam motor korban. Ia lalu menyasar korban yang berprofesi sebagai pedagang. Entah bagaimana Resti melakukan berbagai tipu daya agar si korban mau meminjamkan motornya. Ketika sasaran sudah didapat, Resti kemudian meminta para korbannya mengantarkan dia ke suatu tempat. Kemudian dia meminjamkan motor korban dengan berpura-pura ada barang yang tertinggal. Setelah meminjam sepeda motor korban, Resti kabur tak balik-balik lagi. Setelah dipinjam, korban baru sadar dia telah ditipu, kata Yonki. Setelah berhasil memperdayai para korban, perempuan itu menjual motornya kepada para penada berinisial A, A, dan H. Hasil curian dijual seharga 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. Pakai kerudung ajaib. Dalam aksinya, Resti selalu memakai kerudung ajaib. Ia memakai kerudung itu untuk menarik simpat di korbannya. Dalam setiap melancarkan aksinya, si RDH ini pakai kerudung ajaib untuk menarik simpati. Ujar Yonki lagi. Aksi Resti akhirnya tamat usai polisi mendapatkan banyak belasan laporan terkait kasus tersebut. Resti kemudian mengaku kepada polisi anak dari seorang penyanyi dangdut masa lalu, Imam S. Arifin. Tersangka disangkakan pasal 372 dan atau pasal 378 KUHP, sementara untuk penada dikenakan pasal 480 KUHP.